Berikut kuasa untuk nomor 78 Terima kasih yang mulia Mohon izin yang mulia Petalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 360 Siapa yang minta mohon izin tadi? Mohon izin yang mulia kuasa hukum pemohon 117 yang mulia Mohon maaf terlambat yang mulia Nanti gak boleh lagi terlambat ya Siapa yang mulia baik Ini kalau terlambat terus susah kita nih Nanti distrap pakai apa? Pakai push up Silahkan Pak Saya ulangi yang mulia Ya silahkan Permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 360 tahun 2024 Tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22 lewat 19 waktu Indonesia Barat Sepanjang hasil perolehan suara partai politik dan calon pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 3 Oke cukup lanjut ke pokok permohonan Pak Yang lain dianggap dibacakan Yang lainnya sudah dianggap dibacakan Kewenangan, kedudukan hukum, tingkat waktu dianggap dibacakan Pokok permohonan Ya Bahwa pemohon menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon dalam rekapidulasi penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 3 sepanjang mengenai perolehan suara pemohon dan perolehan suara partai perindoh sebagai berikut Satu Oke ini DAPIL 3 Pak ya untuk Provinsi Papua Barat Ini berapa kursi di situ Pak? Lima yang mulia Lima Jadi suaranya Golkar Dialihkan ke Kurang, oke dialihkan kemana? Perindoh Oke silahkan Pak Bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 3 adalah sebagai berikut Perolehan suara menurut termohon Partai Golkar 11.971 Pemohon 11.982 Minus 11 Ya ada kurang 11 ya Kemudian Partai Perindoh Menurut termohon 4.761 Menurut pemohon 3.989 Bertambah 772 Oke lanjut Dua Bahwa selisih suara sebagaimana tabel di atas disebabkan karena termohon selaku penyelenggara pemilu dengan sengaja menambah perolehan suara partai perindoh sebanyak 772 suara pada dua distrik yaitu distrik wari agar dan distrik wafurwar dan termohon mengurangi perolehan suara pemohon sebanyak 11 suara pada distrik wari agar dengan uraian sebagai berikut Oke lanjut Partai Golkar termohon menurut termohon 98 Partai Perindoh termohon 373 menurut pemohon 49 Jadi bertambah 324 Ini kursi keberapa yang diperbutkan? Kursi terakhir Kursi keberapa itu? Ke lima Ke lima ya jadi disini lima kursi Ya Di dapil ini Golkar dapat berapa kursi? Satu Satu ya? Ya mau masuk ke Mau masuk ke kursi ke lima Ya Kursi kelimanya siapa yang pegang? Oke lanjut Tiga Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara pemohon pada distrik wari agar sebanyak 11 suara Dan penambahan suara partai perindoh pada distrik wari agar sebanyak 448 suara Serta penambahan suara partai perindoh pada distrik Pauwar sebanyak 324 suara dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut Tiga titik satu Perolehan suara partai perindoh pada distrik wari agar berdasarkan formulir C hasil dan formulir C hasil salinan sebanyak 89 suara dengan rician sebagai berikut TPS 01 TPS 01 dan seterusnya Ini sudah kemudiannya A sampai G dianggap dibacakan Lanjut Terus Pak Perolehan suara partai perindoh pada distrik wari agar Tiga titik dua Tiga titik dua Perolehan suara partai perindoh pada distrik wari agar berdasarkan formulir C hasil Capco DPR PB halaman 2 Titik dua Titik delapan lembaran 2 bukti P1 sampai P1I bertambah 448 suara menjadi 537 suara Tiga titik tiga Perolehan suara pemohon pada distrik wari agar berdasarkan formulir C hasil salinan sebanyak 396 suara dengan rincian sebagai berikut TPS 01 dianggap dibacakan Ya A sampai G dianggap dibacakan ya Terus Titik tiga empat Perolehan suara pemohon berdasarkan formulir model D hasil Capco DPRD PB halaman 2 sampai 2 titik 3 lembar 2 bukti P1 P1 1 I berkurang sebelah suara menjadi 385 suara Terus 3 titik 5 Perolehan suara partai perindoh pada 5 TPS distrik power Sebanyak 50 suara akan tetapi pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecematan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan Dan formulir D hasil Capco DPRD halaman dan seterusnya Secara sadar dan sengaja Termohon menambah Perolehan suara partai perindoh sebanyak 323 suara Sehingga perolehan suara partai perindoh yang semestinya 50 suara berubah menjadi 373 suara Empat Bahwa Akibat terjadinya pengurangan suara pemohon dan penambahan suara partai perindoh Telah merugikan perolehan suara pemohon dan perolehan kursi pemohon pada daerah pemilihan Papua Barat 3 Untuk pengisian jabatan anggota DPRD Provinsi Papua Barat 5 Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara pemohon Oleh termohon dan tidak terdapat penambahan suara partai perindoh sebagaimana diuraikan diatas Telah sepatutnya termohon menjadikan pemohon sebagai partai politik yang memperoleh kursi ke-1 dan ke-5 Pada daerah pemilihan Papua Barat 3 Untuk pengisian jabatan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Oke berarti kan Golkar dapat dua kursi di sini ya Kursi pertama dan yang sedang diperjuangkan untuk kursi ke-5 ya Betul Oke silahkan Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menetapkan perolehan suara pemohon Sebagaimana termuat dalam petitum pemohon Permohonan Petitum Berdasarkan hal-hal sebagaimana terdapat diatas pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut Satu, mengabulkan permohonan-permohon untuk seluruhnya Dua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Dapil Papua Barat Tiga, untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Tiga, menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Dapil Papua Barat Tiga, sebagai berikut Golkar-nya saja disebutkan ya Golkar dengan Perindo-nya yang disebutkan Silakan Perindo 3.989 Oke Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang saya jadil adilnya Demikian permohonan ini, permohon ajukan Dengan harapan, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkena mengalbukannya Dan atas perkenanya, permohon ucapkan terima kasih Terima kasih, ini ada klarifikasi dari Yang Mulia Pak Arsul Sani, dipersilakan Atau Dan atas perkenanya, permohon ucapkan terima kasih